Kalau sudah tahu sama penyakitnya, enak Jadi kita tahu bahwa kita ini sombong, enak tahu penyakitnya Ya apa caranya supaya menghilangkan sombong tersebut? Masalahnya ini yang menjadi kita ini sulit apa? Orang sombong dan tidak sadar kalau badannya som Menganggap itu hal biasa Wajar saya Dengan apapun itu ya yang menyebabkan kesombongannya Bahkan dengan ilmunya ataupun ibadahnya Kalau itu membuat sombong berarti ilmu sama ibadahnya yang meng Hijab dia dengan all Allah subhanahu wa ta'ala Paman mala ila dunya tosh Siapa orang yang cenderung hatinya kepada dunia Dia adalah orang yang rugi Ya mala ila dunia Jadi hatinya itu condongnya kepada dunia Karena dunia itu kecondongannya itu pasti berlainan arah dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu ketika disebutkan hadis niat ini Ada dua arah yang dimaksud oleh Rasul Kalau kamu ke Allah tidak mungkin kamu ke dunia Kalau kamu ke dunia tidak mungkin kamu kepada all Orang yang sudah hatinya cenderung kepada dunianya Tidak mungkin dia mendekatkan dirinya kepada Allah Dengan badannya karena niatnya pasti duniawi Pikirannya duniawi karena hatinya sudah dicuri oleh dunianya Tidak akan ada Allah di sana Oleh karena itu orang yang hatinya cenderung kepada dunia rugi Orang yang merugi sebenarnya Dan orang bodoh kata beliau Ya ruh menghabiskan sorenya Dan menghabiskan paginya Untuk sesuatu yang tidak penting Dia tidak tahu harganya umur Orang bodoh ini Umur itu modal utama kita Untuk mencapai kemuliaan nanti dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Setiap jam dalam 24 jam kita Dalam hari demi hari kita Itu akan ada pertanggung jawabannya Di jam yang dipenuhi dengan taat Maka akan penuh dengan cahaya Tapi di jam-jam yang akan ketika kita bermaksiat Akan dipenuhi dengan kegelapan Dan di jam yang kita tidak menggunakan waktu kita Baik untuk dunia kita Ataupun untuk akhirat kita Maka jam itu akan kotak kita akan terisi dengan kosong hampa Pada saat itu akan ada penyesalan yang sangat luar biasa Kenapa? Seandainya Semua waktu saya itu Saya habiskan dengan taat Sehingga saya melihat cahaya Demi cahaya Yang akan membuat saya bahagia nanti pada hari kiamat Oleh karena itu kata beliau Wal ahmak dan orang bodoh itu Ya ruh Ya ruh Menghabiskan surinya Dan menghabiskan paginya Vilas untuk sesuatu yang tidak penting Itu bodoh Makanya kan perkataan orang-orang meninggal dunia itu Selalu dicatat sama Allah Seandainya saya bisa benar Untuk apa? Beramal soleh Bukan untuk apa-apa Tapi kita Ya karena biasanya kita dengan nyawa ini Karena belum diambil masih sama Allah Sehingga kita belum tahu harganya Kapan kita akan tahu harganya umur Dan harganya waktu yang Allah berikan kepada kita Nanti dikuburan Memang sudah merupakan kebanyakan manusia Itu La ya'rifu qodro ni'mah illa faqiduh Tidak tahu orang kadarnya sebuah kenikmatan Kecuali kalau sudah kehilangan Kalau sudah kehilangan baru sah Sadar orang sehat Tidak sadarkan kesehatannya Dia enak saja melakukan apapun yang dia mau Kalau sudah sakit baru tahu kadarnya sehat Itu sudah kode umum itu Kita dikasih umur Tidak tahu harganya umur ya Kapan tahu harganya umur Kalau mati Tapi orang yang sadar sebelum mati Dia sudah sadar akan pentingnya umur kita Oleh karena itu orang-orang ahli tasawuf itu Asufi ibnu waktihi katanya Orang ahli tasawuf itu adalah orang yang paling tahu harganya Umur Tidak ada waktu yang dibiarkan Terbuang sia-sia di dalam dirinya ya Dan orang-orang yang berakal Kata beliau Orang yang berakal ini Dia kepada aib-aib yang ada pada badannya Itu fattas Selalu memeriksa Lihat kekurangan apa Selalu ingin diperbaiki badannya Supaya dia tampil menjadi manusia terbaik Dan hamba terbaik Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Banyak penyakitnya Orang itu kalau tahu penyakitnya enak obatannya Yang jadi masalah itu orang sakit Dan tidak sadar kalau badannya sah Dan tidak mau peduli dengan penyakitnya Lain yang bahaya Ayo periksa Tidak tidak mau Nanti kalau tahu penyakitnya Harinya tidak boleh makan macam-macam Loh Tahu penyakit ini Bukan kita untuk menghalangi apa-apa Jadi bisa jaga Supaya badannya tetap sah Bukan untuk menghalangi makan Kadang-kadang orang-orang ini Kalau penyakit badan yang saya maksud ini Ayo periksa Tidak tidak mau Akhirnya nanti tahu Kalau penyakit saya Akhirnya kepikiran Akhirnya nanti tidak boleh makan Tidak boleh makan udang Tidak boleh makan nus Tidak boleh makan santan Tidak boleh makan gula Tidak boleh makan ini Tidak boleh makan itu Tidak boleh makan itu Saya kepengen sama malu Ya kalau sakit Dikasih obat Ya apa Makanan yang bisa membuat dia sakit Itu namanya bunuh diri Bunuh diri Bismi Numo Jamu asam urat Satu karung Kalau makanannya kacang Ya percuma 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 diobati Sepalai dokter profesor sudah Ahli asam urat Kalau makannya kacang bagaimana Percuma Kalau sudah tahu Sama penyakitnya Enak Jadi kita tahu Bahwa kita ini sombong Enak tahu penyakitnya Ya apa caranya Supaya menghilangkan sombong tersebut Masalahnya ini yang Menjadi Kita ini sulit apa Orang sombong Dan tidak sadar Kalau badannya som Menganggap itu hal biasa Wajar Saya Dengan apapun Yang menyebabkan kesombongan Bahkan dengan ilmunya Ataupun ibadahnya Kalau itu membuat sombong Berarti ilmu sama ibadahnya Yang menghijab dia Dengan all Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada kebagusannya ilmu Yang membuat seseorang Yang memilikinya sombong Tidak ada bagus ibadah Yang membuat Orang yang melakukan ibadah itu Menjadi sombong Tidak ada bagus sedekah Apabila orang yang bersedekah itu Membuat dirinya menjadi sombong Dan segala sesuatu Yang membuat seseorang Menjadi sombong Tidak ada kebaikan di dalamnya Tidak ada kebaikan di dalamnya Tidak ada kebaikan di dalamnya